Halo selamat malam teman-teman kita sharing lagi tentang trading di sini ya kita mau share tentang indikator ozon osculator ya kalau nih masih seputar ozon osculator ya beberapa jam yang saya sudah sharing dan sudah take profit ya untuk ozon osculator saat ini eh ini sudah 205 ini ya balans saya dari 100 ya kemarin $100 tonton bisa lihat di video saya sebelumnya ya saya selalu menggunakan kebanyakan sih momen yang dapat itu oson osculator ya dan juga pakai Fibonacci ya Fibonacci 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 ya nah ini sekarang kita pakai ozon osculator temen bisa lihat di sini ya kalau dari tarik kita tarik garis ini lurus ya disini kesini ya kita lihat nih cara gunakannya ya kita tarik dari spher ini deh dari sini ya dari titik ini teman-teman ya dari titik ini ya nih teman-teman bisa lihat dari sini nih dari titik ini ke titik ini ini lurus ya dia ini lurus ya kemudian dari titik sini ya ke sini ini kita tarik garis lurus juga nih kita tambahkan kita tarik dari titik ini ini temen-temen ya nah sini ya yang ini ya sini dari sini ke sini kita tarik lurus kebawah nah ini ya sampai sini temenin lurus ya nah dari sini ke sini dia ada kenaikan ya kalau kita lihat teman-teman bisa lihat nih ya dia eh kenaikan ya dari titik sini ke titik sini ya teman-teman ya ini naik dia ya sedangkan kemudian dari titik ini ke sini dia turun ya ini momen ini kita bisa pakai untuk Auslan osculator teman-teman ya dari titik ini ke titik sini ada penurunan ya berarti untuk di titik ini nanti terjadi akan terjadi reversal ya atau pembalikan harga ya teman-teman ya kalau ini sementara sih kita lihat sudah sudah balik harga kalau kita ambil apa posisi di atas ini sel ya Yes kemarin saya sudah teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya paling nggak saya ambil dapat 25-30 dolaran ya karena sampai sini aja kita betek profit ya Nah ini mumpung lagi naik lagi nih teman-temannya mumpung lagi naik nih sudah mau turun lagi kita ambil ini dulu ya ambil posisi lagi teman-teman ya karena ini indikatornya yang menunjukkan akan terjadi reversal saya ambil posisi biasanya kita sell ya saya ambil posisi biasanya ambil posisi lima aja ya enggak usah banyak-banyak nah ini udah mulai plus langsung teman-teman ya terlihat ambil posisi sell karena kalau banyak-banyak juga nanti kita berisiko ya karena indikator ini ya namanya indikator tidak ada 100% teman-teman ya tetep ada misinya juga makanya kalau sebaiknya kita gabung dengan indikator yang lainnya kalau teman-teman lebih paham indikator yang lainnya kayak misalnya bolinger band atau moving afraid kita bisa pakai itu teman-teman ya jadi nggak cuma cuma satu satu indikator aja ya kalau tapi sementara ini saya pakai satu indikatornya di mana di sini diperkirakan akan terjadi reversal ya di sini ya sebetulnya sudah terjadi reversal ya cuman dia memang masih bolak-balik nih ya masih ada dites lagi ke atas ya Nah ini saat ini sekarang mau sudah mau menunjukkan ke bawah nih kita lihat nih ya tuh ya teman-teman ya kita tunggu aja ya kalau kita lihat di sini ini ada titik di sini ada titik ini teman-teman ya ada titik supportnya ya ada titik support di sini kalau kita lihat supportnya itu di sini teman-teman ya kita lihat supportnya itu ada di sini ya Nah kalau dia mencapai sini ya dan balik lagi itu mungkin dia akan dites dulu ya tapi kalau dia melewati titik support ini dia mungkin akan lanjut ke bawah ya tidak ada kemungkinan seperti itu kita nggak tahu mungkin ini akan lanjut ke bawah kesini ya atau dia akan retest dulu ya dia akan retest ke sini ya terus kemudian dia balik ke atas dulu ya di sini ke atas sorry oh ini agak susah nih ya ya atau mungkin dia akan balik ke bawah langsung ke bawah ya kita lihat aja ya terus sementara ini kita lihat ini nah masih plus minus jadi masih bergerak eh sideway mungkin ya Nah ini saya time frame nya di H4 teman-teman ya kalau H4 berarti memang akan akan lama ininya kita tunggunya ya kecuali kita main di H1 atau mungkin 30 menit ya ini di perempat jam ya saya main di XSAU USD ya di emas ya terhadap US dollar kita tunggu aja ya teman-temannya satu hal saya ingatkan kalau kita trading sebaiknya pakai uang jajan aja teman-temannya uang dingin aja jangan pakai uang belanja ya apalagi pinjaman online ya itu beresiko ya karena kita bisa loss waktu-waktu ya sesaat itu juga tapi memang kalau lagi ada hokinya mungkin ya kita bisa profit juga ya cuman satu hal gunakan uang kopi aja ya teman-temannya uang dingin uang jajan lah ya ya seandainya pun loss enggak terlalu terbeban nanti Oke kita tunggu teman-temannya saya pos dulu nih ya ini kalau saya lihat udah lumayan ya ada plus nih ya ini udah lumayan plus ya teman-teman tuh kita lihat ya sudah plus ya kalau mau take profit baru-baru tiga dollar ya cuman ya seperti itu ya teman-temannya bisa naik lagi bisa turun lagi ya kita lihat aja ya ini nantinya dulu aja kita tunggu sebentar aja ya Oke teman-teman saya pos dulu ya ini masih bergerak sih naik turun ya teman-teman ya kalau misalnya mau ambil profit sudah bisa nih ya kita jadi jangan terlalu ini juga lah ya jangan terlalu mahar juga saya bilang ya ini sudah lumayan dia dalam tempo beberapa menit aja nih nggak lama nih ya ini mah ya belum sejam ya saya ambil dan sudah ini naik lagi dimana nih ya kalau kita mau take profit ya bisa ini naik lagi bisa ini kita take profit sekarang teman-teman ya oke nggak papa sekitar $20 lah kosa ini nggak usah melukuk nah turun terus tuh dia naik lagi soalnya dia bakal sini lagi kalau mau bisa kita take profit dulu terus nanti kita ambil posisi lagi teman-teman ya karena ini masih ada kemungkinan ini ya turun lagi nanti dia ya ini nggak apa-apa lah ini take profit dulu aja sedikit gini ya kita take profit nanti kita ambil posisi lagi kalau misalnya dia ini ya apa ada momen lagi ya terlambat dikit nih teknologinya nih ya tapi nggak papa ini main receh aja kita teman-temannya main receh main receh tapi paling nggak bisa bertambah nah gitu teman-temannya oke ini kita nasihat tadi kan 205 ya sekarang 221 nih ya ada pertambahan ya ini kalau kita lihat di H berapa nih ini kan sekarang time frame-nya 4 jam ya kita lihat di 1 jam nih 1 jam dia masih turun ya masih segini kalau kita lihat di 30 menit nah ini kita cari momen lagi ya sekarang nanti kita cari momen lagi sebetulnya masih bisa ya ini kalau kalau saya lihat di sini per 4 jam teman-teman sih ya kita masih ada ini ya adakan untuk dia ini teman-temannya untuk untuk apa namanya untuk dia turun lagi ya tapi enggak pakai udah take profit tadi ya jadi semudah itu teman-temannya kita pakai ozon osculator ya walaupun tetap namanya indikator nggak ada 100% ya kita jangan percaya 100% itu itu hanya alat bantu aja selebihnya mungkin itu hokinya teman-teman juga ya dan kalau misalnya kita punya teman-teman punya apa namanya punya indikator yang menguasai indikator yang lainnya itu bisa kita gabungkan ya jadi lebih akurat lagi Oke sukses selalu mohon maaf kalau kekurangan satu hal gunakan uang kopi ya uang jajan aja terima kasih sehat selalu